Hai bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nah Rukiah jarak jauh bagaimana nih ya lalu ada Rukiah online ya seperti mungkin video ini bagaimana gitu ya kita pahami dulu ada yang dimaksud dengan Rukiah jarak jauh seperti apa ada seseorang sakit lalu dia mengirimkan foto misalnya ke terapisnya lalu terapisnya dengan melihat foto bisa mengetahui penyakitnya atau video nah ini bisa mengetahui gangguan jin atau mengetahui nah ini berbahaya ya karena berarti si terapisnya bisa melihat goib si terapisnya bisa melihat jin nah ini keliru ini tidak boleh jadi tidak ada yang namanya Rukiah jarak jauh ya tidak ada ini tidak boleh atau lewat telepon teleponan lalu nanti kamu diam aja di sana ya istirahat tenang sila aja berzikir nanti saya kirim energi lah jadi dikirim energi oleh terapisnya tiba-tiba si pasiennya sehat nah ini juga tidak ada dalam syariat Islam karena ini kan sifatnya goib ya lalu siapa yang menyebukan disitu gitu kalau dibilang ini kan ini Ustadz apa doa doa jarak jauh kan boleh iya doa boleh tapi apakah dikhususkan seperti itu artinya orang ini diam tenang atau siapkan air gitu ya nanti Ustadznya atau terapisnya dari sana mengirimkan energi berdoa atau melakukan tarik napas tarik napas mengambil energi ilahi hembuskan mengirimkan energi atau cinta ilahi untuk ke pasiennya lalu pasiennya sembuh ini mohon maaf ya sepemahaman saya ini tidak boleh ini dapat menimbulkan kesirikan lalu manakah yang diperbolehkan dalam kondisi pandemik ya ya seperti pandemik kemarin Alhamdulillah sekarang kita tidak pandemik lagi namun jarak apa ada jarak misalnya berapa kota atau beda kota gitu terus butuh konsultasi nah ada rukiah online bagaimana rukiah online dan seperti yang saya lakukan Alhamdulillah ada fatwa dari guru kami Syahabu Baru Usama bin Yassin Al-Mahani diperbolehkan menggunakan video call ataupun WhatsApp ya itu sifatnya bimbingan jadi diberikan bimbingan konsultasi seperti yang saya lakukan kan bimbingan dengan video call kita bimbingan konsultasi ya ngobrol diberikan pengarahan lalu setelah itu dibimbing bagaimana rukiah mandiri nah yang seperti ini diperbolehkan saya lakukan rukiah mandiri lewat video call seperti ini ataupun via YouTube lalu antum yang menonton antum yang lewat video call melakukannya di sana ya dengan dibimbing lalu berdoa dibimbing ya itu seperti itu ada runtutannya yaitu diberikan pemahaman diberikan pemahaman diberikan edukasi lalu dituntun bagaimana cara terapinya setelah itu dikasih PR amalan-amalan sunnah untuk beberapa hari ke depan lalu nanti ada pengecekan selanjutnya bimbingan lagi video call rukiah nah itu yang saya lakukan untuk pasien-pasien di luar kota atau pasien covid yang lalu juga pasien-pasien yang tidak bisa ketemu langsung dengan saya ya jadi rukiah online rukiah onlinenya adalah bimbingan konsultasi ya bimbingan konsultasi sesuai dengan amalan-amalan amalan-amalan sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW nah ini tidak mengapa insyaallah namun kalau mengirim energi ya pengiriman energi nah ini keliru ada pun doa doa di dalam hadis ya yang dijelaskan oleh Rasulullah SAW ketika kamu berdoa untuk saudaramu maka akan terkabulkan dan malaikat pun akan mengabulkan doa-doa kita nah ini doa-doa saja gitu ya tidak perlu pakai saat apa namanya treatment khusus gitu ya tidak perlu misalnya nih saya sedang sakit saya minta doa sama antum sebagai sahabat saya syih tolong dong ustad tolong dong doakan saya nah seperti itu boleh nggak boleh kita minta doa orang yang menurut kita insyaallah mereka bisa mendoakan kita nah kita minta doanya lalu mereka berdoa untuk kita ya sudah gitu ya mereka berdoa kepada Allah tidak usah ini saya kirim energi ya atau ya ini tidak perlu kalau mau ini saya kirim obat vitamin nah itu lebih bagus ya insyaallah ya jadi bapak ibu yang dirahmati Allah berhati-hatilah ya dengan kita memilih jalan dalam pengobatan ya dalam berikhtiar jadi dalam berikhtiar ini dari awal proses lalu dari awal maaf ya dari awal lalu proses berjalan sampai akhir ini semuanya harus kita teliti adakah yang melanggar syariat islam karena kalau melanggar akidah kita kita terjebak kepada kesirikan nah ini kita nggak dapat ridohnya Allah emangnya mau sembuh tapi nggak dapat ridoh Allah gitu ya banyak kayak gitu tapi nanti berapa bulan ke depan ada penyakit timbul lain lagi ada permasalahan rumah tangga lain lagi nah yang kita inginkan ketika kita sakit kita sembuh sembuhnya dapat ridoh dari Allah yaitu dengan cara mencari jalannya ridoh Allah bagaimana penyembuhan itu diperbolehkan ikhtiar dengan kedokteran dengan herbal dengan rukiah syariah dengan taskiyatun nafs hadiri dalam kajian-kajian ya insyaallah bapak ibu yang diramati Allah semoga video ini dapat menjelaskan memberikan pemahaman perbedaannya ya rukiah jarak jauh yang menimbulkan kesirikan dengan rukiah online yang sifatnya bimbingan konsultasi baik assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh